Kisah di luar nalar yang terjadi saat perang Palestine-Israel Keajaiban-keajaiban ini terjadi selama perlawanan rakyat Palestine atas Zionis Israel Diketahui jika Israel mencoba merampas tanah masyarakat Palestine dan membunuh warga sipil tak berdosa Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat bahkan tertanam di hati setiap warga Palestine hingga saat ini Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qasem yang merupakan sayap militer Hamas Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza Membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestine dari pendudukan Zionis Israel Dalam perjuangannya para mujahidin atau Izzuddin Al-Qasem kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai Pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari Pasukan berseragam putih di Gaza Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas Izzuddin Al-Qasem Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap Pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qasem Jika mereka tertembak mereka akan terluka Berdarah, roboh, dan kugur sebagai syuhadar Tetapi pasukan berjubah putih ini Mereka seakan tidak bisa dibunuh Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh Tapi jika hologram mengapa mereka juga bisa menyerang Maka tentara-tentara Zionis Israel mulai ketakutan dan setengah berbisik Mereka mulai mengucapkan satu kalimat Inikah malaikat? Dan ketakutan itu pun semakin dasyat Sebab jika itu malaikat Tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka Sebab jika itu benar malaikat Tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka Pada Perang Furkon akhir 2008 lalu Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qasem Tetapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qasem memakai pakaian putih hitam Dan kemampuannya tidak sehebat itu Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009 Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih ini Suatu hari rumah milik keluarga Darduna Yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Ra'is Tepatnya di jalan Al-Qorom Didatangi sekelompok tentara Israel Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan Salah seorang lelaki di rumah itu diintrogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qasem Saat diintrogasi sebagaimana ditulis situs Filistin Al-An Lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qasem mengenakan baju hitam-hitam Namun tentara Israel malah marah-marah dan membukulnya hingga pingsan Selama tiga hari berturut-turut laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qasem berseragam hitam Akhirnya tentara itu naik hitam dan mengatakan dengan keras Wahai pembohong mereka itu berseragam putih Jadi tentara Israel bukan mendapat perlawan dari perjuangan Al-Qasem yang berseragam hitam-hitam Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestine melalui situs milik Brigada Izzuddin Al-Qasem Multaka Al-Qasami Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel Si sopir lantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah Sopir malah menjawab Saya bukan kelompok mana-mana Saya cuma sopir ambulan Tetapi tentara Israel itu tidak percaya Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana? Tentu saja si sopir itu kebingungan Karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya Saya tidak tahu jawabnya Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun Wilayah Tal-Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya Untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel Di tangga rumah dia melihat beberapa pejuang menangis Kenapa kalian menangis? Tanyanya Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami Atau takut kepada musuh Kami menangis karena bukan kami yang bertempur Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur Mempunyai keadaan musuh tentara Israel Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang Jawabnya Terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber Ada lagi kisah Karawma Mujahidin Bahkan hal ini pernah disebutkan khatib Masjid Aizuddin Al-Qasem di wilayah Nasirat Gaza Serta ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Al-Jamal dalam situs Al-Qasem dengan judul Ayat Ar-Rahman Fi Jihad Al-Furqan Sang khatib bercerita Seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel Jika melalui jalan tersebut Saya telah menanam sebuah ranjau Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah pasukan besar Disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau Kata pejuang tadi Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas Karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal Maklum jumlah musuh sangat banyak Tetapi sebelum ranjak meninggalkan lokasi Pejuang itu mendengar suara Usbut sabbat kallah Yang maknanya kurang lebih Tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak tiga kali Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya Tetapi saya terkejut Karena tidak ada seorang pun yang bersama saya Ucap mujahidin tersebut Sebagaimana ditirukan sang khatib Akhirnya sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi Ketika tank melewati ranjau yang telah ditanam Terjadilah keajaiban Ranjau itu meledak sangat dahsyat Tank yang berada di dekatnya langsung hancur Banyak serdari Israel meninggal seketika Sebagian dari mereka diangkut helikopter Saya sendiri Alhamdulillah dalam keadaan selamat Kata mujahidin itu lagi Seperti disampaikan khatib Masjid Al-Zuddin Al-Qasim Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir Hisham Hilali Salah seorang pejuang yang melakukan ribat Yang artinya berjaga Mengatakan Ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota Tidak ada seorang pun yang di sekitar saya Tapi saya mendengar suara orang bertaspi dan beristighfar Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu Namun tidak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir Kesaksian Tentara Israel Cerita mengenai pasukan berseragam putih Tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa Situs Al-Qasim memberitahukan TV channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan putih Ketika saya berada di Gaza Dengan jenggot panjang Kami tembak dengan senjata tetapi mereka tidak mati Cerita ini memang menggelitik banyak pemirsa Mereka lalu bertanya kepada channel 10 Siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Tentara pengelola stasiun televisi itu tidak mampu menjawabnya Sudah meledak ranjau tetap utuh Ketika para pejuang Palestine dalam kondisi terjepit Hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu Bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan Tepatnya di daerah Al-Maghraqah Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau Saat mengulur kabel tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memerkokinya Pem pun langsung jatuh ke lokasi itu Untungnya semua mujahidin di lokasi itu selamat Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambungkan menjadi terputus Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung Karena pesawat masih berputar-putar di atas Tak lama kemudian beberapa tank mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau itu ditanam Sekedar lewat tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu Mereka merasa sangat sedih Bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu Sebagian lain berdoa Allahumma kamalam tumakina minhum Allahumma la tumakin lahum Yang maknanya Ya Allah sebagaimana engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka Jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa Tiba-tiba saat fajar terjadilah kajaiban Terdengar ledakan sangat dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam Padahal ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum terhubung Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar kacir Begitu tentara Israel pergi para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan Sungguh aneh Ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh Dari mana datangnya ledakan itu Allahuakbar Allahuakbar